Hai, kali ini saya akan bikin kue kering yang simple, kue lidah kucing. Buat kamu yang merayakan idul fitri, ini bisa jadi pilihan suguhan di hari raya nanti. Saya akan bikin juga variasi lidah kucing coklat. Untuk lidah kucing yang klasik, bahan-bahannya 125 gram tepung terigu, 3 putih telur, 125 gram butter atau mentega, 100 gram gula pasir, dan 1 jumput garam. Buat lidah kucing coklat, tepung terigunya pakai 110 gram, dan bubuk coklat 1 sendok makan atau 5 gram. Untuk menambah aroma, kamu juga bisa pakai 1 sendok teh vanilla extract atau vanilla essence, tapi tidak pakai juga tidak apa-apa. Supaya cantik bentuknya, saya pakai cetakan lidah kucing seperti ini, murah meriah sekitar 15 ribu rupiah per satu cetakan. Kalau tidak punya, pakai loyang kotak biasa juga bisa. Sebelumnya, olesi cetakan dengan sedikit butter atau mentega. panaskan oven ke 160 derajat celcius dan tindahkan raknya ke bagian tengah. Untuk mulai bikin kue ini, kita campur mentega dan gula. Dikocok sampai mengembang dan warnanya jadi pucat, kira-kira seperti ini. Lalu, masukkan tepung yang sudah diayak. Untuk yang pengen bikin lidah kucing coklat, bubuk coklatnya diayak juga bersamaan dengan tepung terigu. Lalu, dikocok lagi sampai merata. Lalu, kita masukkan putih telur ke adonan dan diaduk rata sampai terlihat mengembang. Yang terakhir, kita masukkan vanilla ekstrak, ini juga kalau ada, yang tidak boleh lupa, satu jumlah garam. Kemudian, kocok lagi adonan sampai rata. Adonan kue kita sudah selesai, kita bisa mulai mencetak kue. Dan dengan bantuan piping bag dan nozzle, atau kalau di pasar tradisional disebut spuit, kita bisa dengan mudah mencetak kue lidah kucing. Ukuran spuit yang optimal, berdiameter kurang lebih 1 cm. Masukkan spuit ke dalam piping bag. Buat kamu yang tidak punya alat-alat hias kek, bisa pakai plastik makanan seperti ini. Nanti hasilnya sama. Sediakan juga gelas tinggi, atau bekas toples sele seperti ini, supaya nanti enggak belepotan waktu masukkan adonannya. Masukkan piping bag lengkap dengan spuitnya ke dalam gelas, dan setengah dari plastiknya agak dilipat ke bawah kayak gini. Lalu masukkan adonan. Kalau yang pakai plastik biasa, gunting ujungnya dengan diameter kurang lebih 1 cm. Setelah digunting, arahkan ke atas biar adonan enggak tumpah. Tekan plastik sampai adonan keluar, dan penuhi cetakannya. Untuk yang pakai loyang kotak, sama aja sebenarnya, panjang adonan sekitar 6-8 cm. Panggang di oven yang sudah dipanaskan, kira-kira 10-12 menit. Tergantung loyang dan oven juga. Kalau pinggir kuenya sudah kecoklatan, angkat dari oven. Tanpa cetakan, kamu juga bisa dapat bentuk lidah kucing yang bagus. Kalau masih belum ahli menggunakan piping bag kayak saya, hasilnya pasti beda-beda kayak gini nih. Tapi yang penting kan rasanya. Kalau mau, kamu juga bisa bikin lidah kucing pakai hiasan coklat. Kamu butuh 100 gram coklat yang medium sweet, dan 1 sendok makan butter, kemudian dilelehkan seperti ini. Dengan memakai alat kukus ini, mangkoknya nggak akan langsung kena air mendidih. Jadi kamu juga bisa pakai panci kukus. Sisa coklat ini bisa ditaruh di kulkas, di freezer, dan dicairkan kembali dengan teknik yang sama untuk bahan topping kue-kue lain. Kue harus betul-betul dingin, baru boleh disimpan di toples. Kalau mau bikin kue kering yang simple, ya bikin lidah kucing. Nah, selamat mencoba resep ini. Jangan lupa kasih jempol dan berlangganan channel youtube saya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.